Assalamu'alaikum sahabat-sahabat semua Mendengar kata siksa neraka, kita pasti akan membayangkan, keadaan yang menyeramkan, dan menakutkan. Ternyata, ada tiga golongan manusia, yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW, telah menyampaikan, kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, bahwa ada tiga golongan manusia, yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Mereka adalah, orang yang berilmu tentang agama, orang yang berjihad menyerukan nama Allah, dan orang kaya raya. Lalu, mengapa mereka semua, diancam, masuk ke dalam neraka pertama kali? Mari kita simak video ini, untuk menambah wawasan kita semua. Orang-orang yang beramal, belum tentu dipastikan masuk surga, dan juga belum tentu bebas dari neraka. Tiga golongan manusia, yang terlihat soleh, dan beramal kebaikan, telah membuktikannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang diceritakan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Bayhaki. Kisah yang sama, dengan teks yang berbeda, juga diriwayatkan Imam Atirmizi, Ibnu Hiban dan Al-Hakim. Kisah ini diceritakan Abu Hurairah, kepada sahabat yang lain. Abu Hurairah sempat menangis, dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, tentang tiga golongan manusia, yang masuk neraka pertama kali. Pada hari kiamat, Allah SWT telah menetapkan keputusan, kepada hamba-hambanya. Satu persatu umat manusia akan diadili, dan orang yang diadili pertama, adalah orang yang mati syahid. Dan dia telah mengaku, mendapat banyak nikmat dari Allah SWT. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apa yang telah engkau perbuat, dengan berbagai nikmat itu. Orang yang sahid pun kemudian menjawab, saya telah berperang karenamu, sehingga saya mati syahid. Allah pun kemudian berfirman, kau telah berdusta. Kau berperang, agar namamu disebut manusia, sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Orang yang mati syahid itu pun, akhirnya diseret, dan dilempar ke dalam neraka. Kemudian, kelompok kedua dipanggil, dia merupakan ahli agama, yang alim, yang mengajarkan ilmu agama, dan Al-Quran, terhadap semua orang. Dan dia pun ditanya, mengenai pemanfaatan nikmat, yang diberikan Allah selama hidupnya. Kemudian dia menjawab, saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran, karenamu. Namun lagi-lagi, meskipun orang kedua berkata demikian, Allah yang merupakan maha mengetahui, tetap mengetahui hal yang sebenarnya. Allah berfirman, kamu berdusta. Kau mempelajari ilmu agama, agar disebut sebagai seorang alim, dan kau membaca Al-Quran, agar kamu disebut sebagai seorang kori. Akhirnya, nasib orang kedua ini, juga sama seperti orang yang pertama, yakni diseret, dan dilempar ke dalam neraka. Selanjutnya, orang ketiga, yang merupakan seorang hartawan kaya raya dipanggil. Orang ini dikenal sebagai seorang yang suka berbagi hartanya terhadap sesama. Allah juga menanyakan kepadanya, mengenai pemanfaatan nikmat harta, selama di dunia. Orang yang kaya ini pun menjawab, semua harta kekayaan yang aku punya, tidak aku sukai, kecuali aku sedekah karenamu. Perkataan hartawan ini, kemudian dibanta Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bergusta, kamu melakukan itu, agar orang-orang menyebutmu, orang yang dermawan, dan murah hati. Dari situ, nasib orang yang kaya raya ini pun, sama seperti halnya orang pertama, dan orang yang kedua, yakni diseret, dan dimasukkan ke dalam neraka. Abu Huroiro, kemudian ditepuk bahunya, oleh Rasulullah s.a.w. dan bersabda. Wahai Abu Huroiro, mereka adalah, manusia pertama yang merasakan panasnya api jahannam, pada hari kiamat nanti. Seharusnya, tiga orang tersebut melakukan amalan dengan pahala yang besar, akan tetapi, tidak berakhir di surga. Sebuah amalan akan diterima, dengan dua syarat. Ibnu Kasir berkata, inilah dua landasan amal yang diterima, yaitu ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Seseorang yang melakukan amalan, hanya karena ingin mendapatkan balasan di dunia, maka di akhirat nanti, mereka justru tak akan mendapatkan apa-apa, dan malah siksa neraka, yang mereka dapatkan. Hal ini ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Berikan kepada mereka, balasan pekerjaan mereka di dunia, dengan sempurna, dan mereka di dunia itu, tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu, apa yang mereka telah usahakan. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dan perhiasannya, sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Hud, Ayat 15-16 Demikianlah penjelasan dari orang-orang yang akan dimasukkan neraka pertama kali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.